Udah Kamu sekarang Stay aja dengan hidup kamu Kamu berusaha Untuk menjadi yang terbaik untuk hidup kamu Jangan membiarkan Orang lain yang menurut kamu Merusak mental kamu Itu deket dengan kamu Bukan karena kita egois ya Tapi Untuk menjaga kesehatan mental kita sendiri Kita perlu melakukan itu Bukan juga Berniat untuk memutus silaturahmi Tapi Untuk menjaga kesehatan Hati dan diri sendiri Kita itu sebenarnya Punya banyak alasan Untuk tetap bisa tersenyum Dan menjalani hidup Dengan cara yang berbeda Tapi karena kita itu Kadang deket dengan orang yang Tidak menginginkan kita itu bahagia Terus kita merasa Enggak enak Hanya kita merusak Kebahagiaan diri kita sendiri Setiap perjalanan Yang kita lalui Dalam hidup ini Memang tidak akan pernah terlepas Dari yang namanya Bersosialisasi dengan orang Kita tuh punya Kendali penuh Atas diri kita sendiri Siapa orang yang kita izinkan Untuk masuk Dalam hidup kita Atau Siapa orang yang tidak kita izinkan Dan kita juga berhak Untuk menjauh Dari orang-orang Yang menurut kita itu Tidak membantu kita Menjadi orang yang Menjadi lebih baik lagi Yang terbaik Akan dipertemukan Dengan nasib Yang ketika kita tuh Siap melepaskan Segala sesuatu Yang memang belum Ditakdirkan Ada dalam skenario hidup kita Aku pernah mengatakan Bahwa Kalau kita tuh Belum mendapatkan Sesuatu yang kita Inginkan sekarang Itu bukan berarti Kita tidak pantas Belum waktunya aja Tuhan sedang menyiapkan Sesuatu Yang terbaik Yang terindah Untuk kita Kadang kita tuh Tidak sabar Masa diri Sudah pantas Tapi siapa Sebenarnya Yang paling tahu Tentang diri kita Siapa yang paling tahu Tentang apa yang kita butuhkan Itu hanya Tuhan Jadi jalani hidup ini Dengan enjoy aja Selama kita Kita udah berusaha Kita udah berdoa Hasil itu Sepenuhnya Dalam milik Tuhan Dan kalau kita Belum mendapatkan Apa yang kita mau Yaudah Sabar aja Dan tetap Positive thinking Karena Tuhan tuh Nggak mungkin Memberikan yang Tidak baik untuk kita Kalau kita Ngerasa ada Sesuatu yang Kok tidak sesuai Mungkin Dalam usaha kita Ada yang salah Sehingga kita Tidak memiliki hati yang luas Dan hati yang lapang Untuk menerima Hasil yang udah Tuhan Tentukan buat kita Jadi Untuk menjadi manusia Yang bertumbuh Itu kadang Kita memang akan Dibetemukan dengan Orang-orang Yang tidak Atau Belum sefrekuensi Dengan kita Sehingga kita bisa Belajar Dari dia Kenapa kita Nggak cocok Sama dia Kenapa Kita ngerasa Kok nggak nyaman Dekat sama dia Kok ada Berasaan Yang nggak enak Aja Dengan segala hal Saat Dekat Sama dia Akhirnya Kamu lebih tahu Oh kamu nggak suka Dengan keadaan Seperti ini Akhirnya kamu mulai Mengenali Diri kamu sendiri Kamu lebih Bijak lagi Tentang kehidupan Seperti apa Yang ingin kamu jalani Aku juga Pernah kok Berada dalam Keadaan Dimana Mau ngejauh Nggak enak Terlalu dekat Itu Kayak Ngerasa Aku nggak bahagia Dengan Lingkungan ini Tapi kemudian Mulai memaksakan Untuk berada Di lingkungan tersebut Yang ada Aku semakin Tidak bahagia Semakin Hidupku Berantakan Semakin Nggak tahu Arah tujuan Napa Setelah Memikirkan Panjang Memutuskan Keluar Menjalani Hidup yang Baru Di tempat Yang aku Inginkan Di situasi Yang aku Inginkan Awalnya Aku tidak Berani juga Tapi Yaudah Kita coba Aja Ternyata Itulah Dimana Memang Lingkungan itu Juga Penting Sangat Mempengaruhi Kehidupan kita Itu Nggak bisa Dipungkiri Sekuat Apapun Kita menjaga Benteng Diri kita Sendiri Kita Mengendalikan Kita Tapi Kalau kita Terus-terusan Berada Di suatu Tempat Yang Ternyata Itu Nggak baik Buat kita Lama-kelamaan Kita juga Akan Terseret Kesana Jadi Kalau kamu Ngerasa Nggak nyaman Dalam Suatu Tempat Akan Lebih Baik Kamu Juga Mencoba Untuk Keluar Dari Sana Tidak Mudah Memang Kemudian Bersosilasi Dengan Orang Luar Dan Meninggalkan Tempat Yang Pernah Kita Tempati Tapi Kalau Kita Nggak Cepat-cepat Keluar Kita Nggak Berusaha Untuk Keluar Kita Akan Kesusahan Sendiri Nantinya Jadi Buat Kamu Berusah Untuk Bahagia Tanpa Mengandungkan Kebahagiaan Kepada Siapapun Jangan Ngerasa Yang Nggak Enakan Yang Malah Merugikan Diri Kamu Sendiri Bertumbuh Di Tempat Dimana Kamu Ingin Tumbuh Bertumbuh Di Tempat Dimana Kamu Dihargai Karena Kadang Kita Memilih Tempat Yang Salah Untuk Bertumbuh Hingga Akhirnya Karena Kita Tidak Dihargai Kita Ngerasa Nggak Nyaman Kita Ngerasa Nggak Dimanusiakan Itu Membuat Kita Tumbuh Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Kita Inginkan Jadi Aku Sekarang Juga Percaya Kepada Seseorang Yang Mengatakan Bahwa Bertumbuh Di Karena Saat Kamu Dihargai Kamu Juga Akan Lebih Mudah Belajar Untuk Menghargai Jadi Buat Kamu Tetap Semangat Menjadi Manusia Yang Lebih Baik Lagi Berbahagialah Bertumbuhlah Dan Hiduplah Bahagia Terima Dihargai 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 Terima kasih.